Intro Nah, balik lagi dengan gue teman-teman melotronik Indonesia gue sekarang ada di sirkuitnya melotronik jadi kita punya mini sirkuit cukup, areanya cukup luas, bisa dipakai untuk segala macam aktivitas yang pastinya dipakai untuk kendaraan listrik yang punya melotronik, nah hari ini gue mau ngebahas sedikit tentang Segway Nineboot go-kart kit yang lagi dipakai sama teman gue tuh namanya Cynthia kita panggil dulu sini, kita ngobrol-ngobrol tentang apa sih go-kart kit Nineboot ini halo mundur dikit mundur dikit oke sebelum kita ngobrol, kita pake masker dulu ya jadi Cynthia ini adalah salah satu sales dari melotronik teman-teman juga bisa tanya langsung ke Cynthia lewat Instagram kita melotronik.id untuk nanya-nanya tentang semua produk dari melotronik oke, sekarang gue mau nanya nih ini apa sih sebenarnya Cynthia? boleh dijelasin nggak Cynthia? itu Segway Nineboot go-kart kit jadi ini bisa dijadikan go-kart, bisa juga di belakang besi dibuka jadi itu cuma kaya dua roda gitu oh berarti ini terdapat dua bagian terdapat dua bagian teman-teman ini ada beberapa tipe ya kalau nggak salah ya ada juga kewaran dari Lamborghini Lamborghini satu lagi yang S-Pro yang warna kuning sama yang metal gitu ya kalau boleh tahu ini maksimal kecepatannya berapa? 25 25 km per jam jadi ini teman-teman terdiri dari dua bagian kitnya yang bagian depan belakangnya itu Mini S-Pro kalau teman-teman suka lihat di airpon tuh kita ada security lagi jalan tuh pakai Mini S-Pro tuh ya itulah salah satunya ada tiga warna apa aja tadi? silver, putih ini sama yang kuning yang kuning tuh yang Lamborghini seri teratasnya oke pertanyaan berikutnya adalah kalau boleh tahu nih Sintia ini biasanya dipakai untuk orang dewasa anak kecil dan dewasa tuh kisaran berapa ya? kalau untuk anak kecil itu dari umur 12 dan kalau dewasa sampai dewasa? oh berarti dari umur 12 tahun sampai dewasa ya maksimalnya dewasa lah kayak gitu kemudian kalau kayak kayak aku nih naik ini bisa gak sih? berat maksimalnya berapa? 100 kg 100 kg untung gue 99 jadi masih ada sisa 1 kg untuk saving jadi di atas 100 gak bisa maksimal ini 100 kg untuk naik ini gue sendiri nyoba enak sih akselerasinya bagus kemudian tampilannya juga keren ya nah teman-teman gue infokan lagi ya ini nih kendaraan listrik loh bukan pake bensin bahan bakar gak ada kita gak main melatonik semuanya listrik semua akan listrik pada waktunya maaf listrik terus boleh tau gak jarak tempuh yang bisa maksimal dipake sama go-kart kit ini berapa berapa kurang lebih 40 kg itu juga ya itu tergantung berat badan gak sih? iya iya berarti kalau kayak aku tuh bisa lebih lambat ya? iya bisa kalau kayak kamu cepet nih cepet nah teman-teman kira-kira seperti itu nah bagaimana caranya teman-teman mendapatkan sebuah go-kart ini gimana sih India? gue belasin ke teman-teman bisa lewat bisa juga walk-in ke analogiannya dan bisa test drive disini dan bisa juga lewat marketplace semua marketplace semua marketplace ada teman-teman bisa lihat langsung paling enak sih datang kesini ya iya bisa test drive bisa tanya lebih banyak dan tentunya bisa ketemu Cynthia ya tanda oke jangan lupa kunjungi website kita di meletronik.com kemudian mau lihat semua video keseruan tentang produk-produk dari meletronik teman-teman bisa lihat disini tuh ada suara ayam meletronik indonesia like share dan subscribe sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati